PENGERTIAN REFORMASI Dalam video pendidikan.id Materi sejarah kelas 12 Materinya apa? Materinya tentang pengertian reformasi Video ini adalah video Kelanjutan dari video-video sebelumnya di pendidikan.id Tentang materi reformasi Kali ini kita akan membahas tentang lebih dalam lagi Tentang pengertian reformasi Seperti apa sih Pak Aris reformasi itu? Siapa sih yang gak pernah mendengar kata reformasi? Pasti pernah dengar dong Di salah satu buku pelajaran sejarah kalian Ada yang tahu apa itu reformasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Reformasi itu adalah perubahan secara drastis Untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama Dalam suatu masyarakat atau negara Itu adalah reformasi Taukah kamu? Ternyata di Indonesia itu pernah mengalami reformasi loh Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 Penyebab reformasi tersebut adalah Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah Kepercayaan terhadap pemerintah berkurang Karena pemerintah tidak memihak pada kepentingan rakyat Bentuk pemerintahan sebelum reformasi terjadi Banyak dikuasai oleh tentara Sehingga tidak ada demokrasi Seperti kita ketahui pada masa sebelum reformasi Kita ada yang namanya Orde Baru Orde Baru dibimbing oleh Suharto Suharto selalu dimenangkan oleh Golkar Dalam Golkar ada Dwi Fungsi Apri Dimana selalu banyak tentara-tentara di dalamnya Yang dikenal dengan Dwi Fungsi Apri Nah sekarang akan kita bahas Selain itu dalam reformasi Sebelumnya ya Selain itu perekonomian juga semakin terpuruk KKN Marak terjadi Dan hukum yang tidak bisa ditegakkan Apa saja ya Yang terkait dengan masa reformasi di Indonesia Ya kita mengenal masa reformasi di Indonesia Karena tidak adanya demokrasi Dan banyak kerugian lain yang dialami masyarakat Indonesia Akhirnya mengalami reformasi pada tahun 98 Reformasi tersebut dipelopori oleh kalangan mahasiswa Ada tiga hal yang dituntut pada reformasi tahun 98 Yang pertama yaitu pemberantasan KKN Turunkan Suharto dari kursi pemerintahan Dan hapuskan Dwi Fungsi Apri Nah sekarang kita akan membahas tentang reformasi Apa itu reformasi? Reformasi itu perubahan radikal Untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara Itu dalam kamus bahasa Indonesia ya Oleh kamusnya Adam Namit dan kawan-kawan Nah pembaruan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik atau agama Menurut kamus besar bahasa Indonesia Nah sehingga dapat disimpulkan Pengertian reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan Lama dengan tatanan perikehidupan yang baru Dan secara hukum menuju ke arah perbaikan Itu namanya reformasi Nah ini kalau kita bicara reformasi gak akan pernah habis ya Karena banyak sekali yang bisa kita kaji tentang reformasi Puncak reformasi 98 terjadi pada tanggal 12 Mei 98 Di Universitas Tersakti Jakarta Pada puncak reformasi ini terjadi bentrok antara aparat keamanan dan parademonstran Yang menyebabkan 4 orang mahasiswa Universitas Tersakti pada saat itu tertembak Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana Kemudian juga ada namanya Heri Hartanto, Hendrawan Si, dan Hafidin Royan Tokoh lainnya yang berperan besar dalam peristiwa reformasi ini Adalah Amin Rais yang membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT Freeport Papua Yang dianggap merugikan negara Keadaan ini memicu kembali gelombang demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13-14 Mei 98 Terjadi banyak perusahaan, pertokohan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga etnis Tungha Para demonstran juga menduduki gedung DPR Dan terdapat banyak desakan supaya Presiden Soeharto lengser dari jabatannya Sehingga pada tanggal 21 Mei 98 Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di Istana Negara Dan menunjuk wakilnya yaitu B.J. Habibie Untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai Presiden Maka lahir pula masa reformasi di Indonesia Nah itu ya Jadi pada pertemuan video yang singkat ini Kita membahas sedikit tentang apa sih pengertian reformasi yang ada di Indonesia Jadi reformasi dari kata re dan formasi Re artinya ulang, formasi artinya tatanan Menata ulang Menata ulangnya bagaimana? Menata peri kehidupan yang lebih baik lagi Order baru menjadi order reformasi Sesuatu yang masih jelek diperbaiki Sesuatu yang masih krisis diperbaiki Ini lagi di reformasi Membawa perihidupan yang lama menjadi yang baru dan lebih baik lagi ke depan Iya, hari ini kita sudah belajar tentang sejarah atau tentang pengertian reformasi Selanjutnya pada pertemuan video selanjutnya Kita akan bicara tentang sejarah munculnya reformasi Seperti apa dan bagaimana? Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh